Rapat Koordinasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Kamis 16 November 2017 yang melibatkan pelajar, mahasiswa dan ormas menghasilkan rekomendasi pembentukan Forum Warga Pemilu Partisipatif. Mahrus selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Sambas saat diwawancari CSMTV Jumat 17 November menjelaskan, dari hasil rakor pengawas pemilu partisipatif Kamis 16 November yang melibatkan masyarakat, sebagai tindak lanjutnya maka dibentuklah Forum Warga Pemilu Partisipatif. Menurut Mahrus, tujuan dibentuknya Forum Warga ialah untuk meningkatkan peran serta masyarakat menyukseskan pemilu, dan sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu, seperti melaporkan adanya pelanggaran selama tahapan pemilu berlangsung. Forum Warga Pemilu Partisipatif akan dibentuk di 19 kecamatan sekabupaten Sambas dan langsung dibentuk kampung pengawasan. Hal ini karena sedikitnya anggota Panwas, sehingga melibatkan masyarakat. Untuk meninjak lanjuti hasil rakor rapat partisipasi pemilu yang kemarin itu adalah bentuk perumarga. Padahal untuk perumarga itu dibentuk hasil kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan RKTL atau rencana tindak lanjut dari rapat-rapat sebelumnya. Ada pun yang disutakati adalah lebih biat membuat poin-poin pelanggaran. Kedua, melakukan sosialisasi poin-poin pelanggaran. Ketiga, membuat pada forum pengawasan sampai ke desa. Pada desa-desa-desa ini rencananya membuat kampung pasitipatif. Setiap kecamatan satu desa, yaitu satu kampung pasitipatif. Jadi, untuk kompetensi ambas, 19 kecepatan, diperlukan ada 19 kampung pengawasan, yaitu kampung pasitipatif. Kemudian, tindak lanjut dari RKTL. RKTL, salah satunya adalah membuat perum-perumarga oleh pesawat-peserta RKTL. Kemudian, dipilihnya juga koordinator dari lembaga yang lebih besar pendukungnya. Kemudian, dibentuk koordinator umum dan koordinator khusus antar lembaga. Kemudian, dibuat buku saku, buku atau indak lato pelanggaran, yaitu buku saku atau buku panduan. Kemudian, penguatan sejuta lawan pelawas. Penguatan sejuta lawan pelawas itu dilakukan oleh tim-tim perum-parum warga. Perum-parum warga, kemudian langsung dibentuk kampung pengawasan. Yang disediakan adalah yang tindak lanjut dari perum-parum pengawasan bagi desa, yaitu langsung membuat kampung pengawasan. Itu itulah hasil hakor kemarin pengawasan pasitipatif. Mahrus melanjutkan, forum warga yang dibentuk untuk menangkal sedini mungkin pelanggaran, dan sebagai strategi pencegahan yang melibatkan masyarakat, apalagi personil bawah selu sedikit, sehingga perlu peran serta masyarakat. Agar pemilu dan pemilu keadaan sukses, Mahrus mengajak masyarakat khususnya di Kabupaten Sambas untuk bersama-sama mengawasi setiap tahapan pemilu, serta berpartisipasi melaporkan setiap pelanggaran kepada pengawas pemilu terdekat. Warga dibentuk adalah untuk menangkal sedini mungkin pelanggaran sebagai strategi pengawasan adalah pencegahan. Jadi kita di dalam undang-undang itu lebih banyak pencegahan dan penindakan. Untuk salah satu, untuk forum warga adalah untuk tindakan pencegahan, langkah awal atau langkah dini pencegahan. Artinya melibatkan masyarakat Pak ya? Ya, karena pengawasan itu yang banyak mengibatkan masyarakat. Karena jumlah personil di pengawasan itu tidak mungkin kita secara efektif. Jadi kita selalu bersama, sesuai dengan semboyan bawah seluruh, bersama rakyat kita awasi pemilu, bersama-sama bahwa seluruh kita tegakkan keadilan pemilu. Itulah semboyan bawah seluruh. Ya, himbawan kepada masyarakat Pak, agar pemilu ke depan. Ya, pandangan kepada masyarakat, supaya pemilu ini membuat kontas dan berintegritas, yaitu hendaklah selalu mengawasi di setiap tahapan-tahapan, selalu mengawasi jalannya pemilu. Tuga harus berpartisipasi apabila terhadap kejuangan-kejuangan, hendaklah dilaporkan kepada pengawasan terdekat. Tim CSMTV melaporkan.